Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Jody Wai Channel Bagaimana keadaan dulur semua? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu berbahagia Nah di kesempatan kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Solo menuju ke Jakarta Naik kereta api yang lagi rame Yaitu kereta api motis atau motor gratis Nah kereta ini adalah kereta barang yang juga mengangkut penumpang Untuk pemesanan tiketnya saya lakukan pada jam 12 malam di hari H Jadi hari ini via KAI Akses Untuk informasi lebih lanjut kalian bisa simak video ini sampai habis Oke teman-teman sekarang kita sudah berada di stasiun Purwosari ya Nah ini aku mau cetak boarding bus dulu aja deh Soalnya aku pengen ada bentuk fisik tiket Karena ini boarding bus terus dari waktu itu Cuma sekali aja boarding bus Yang ada bentuk dekatnya waktu pas di Purwokerto Kita disini Boarding bus disini Nah ini tiket kita nih Setelah setengah 12.847 Ini jam 13.40 dari Purwosari Aku bareng sama Miss Bottom Kita boarding dulu Oke teman-teman itu keretanya ya Kereta api motis tengah Dari Solo Purwosari Ke Pasar Senin Tarifnya cuma 20 ribu aja Cuma memang pemesanannya itu Pas hari H Jadi semalam aku itu udah pesen via KAI Akses Dan itu bener-bener rebutan ya 5 menit itu langsung habis Semua Gokil Nah ini kereta-kereta Apa motor-motor Yang udah disusun terus dimasukkan ke dalam gerbong Ya Nah Aku mau motor dulu Bentar dulu aku mau motor dulu Mau motor dulu Sabar Nah Kita lihat lokomotifnya ya Ini lokomotif yang menarik kita ya Duxarnya pake CC2040306 Mantep nih Jadi aku baru pertama kali lihat ini CC2040 Motornya di Langkutin Ditaruh di Gerbong kargonya HRL dari Jogja Berdiri full Nah Jadi ini Iya Iya Ini ada Ada satu, dua, tiga gerbong barang ya Gerbong motor, kargo Terus ada empat kereta ekonomi K306 penumpang Kita di gerbong paling belakang Kereta paling belakang Di sini juga ada kereta makan pembangkit ya Jadi di antara ekonomi dua dan ekonomi tiga Di sini Tengah-tengahnya ada kereta makan pembangkit KMP Bismillah apal tentang berkereta apian Di sini ya A Motis Tengah Purwosari Pasar Senen Masih jam 13.40 sih Masih ada waktu buat sebat-sebat dulu Di sini Kita jadi gerbong Paling berakang sendiri Ekonomi paling berakang sendiri Dan ini full Ya Full ini teman-teman Jadi Bener-bener lima menit itu langsung habis Ekonominya itu 106 ya ini ya K3 106 jadi 23 Aku pilih yang Untung masih kebagian yang Dua Gak tahu yang maju atau yang mundur Tapi aku hitung-hitung nih Mudah-mudahan ya Yang Maju Itu ada kereta api Ranggajati Melintas langsung di stasiun Purwosari Kereta api Ranggajati Dari Jember tujuan ke Cirebon Jadi Ampiranya Lempuyangan Puto Arjo Cirebon Brujakan Kroya Pasar Senen Terus Apa lagi ya Tadi Kampung Bandan Terakhir ya Kampung Bandan Terakhir Kampung Bandan Kita turun di Pasar Senen Pasar Senen Pasar Selasa Lih kok gak Pasar Selasa Kenapa aku mau tanya kamu Pasar Selasa ada Pasar pokoknya di Jakarta itu ada Pasar Senen Pasar Selasa Pasar Bo Pasar Kemis Tangerang Pokoknya di Jabodetabek Pasar Selasa yang paling gak terkenal kayak Apa? Dimana? Kita masuk dari sini ya Karena Ekonomi Bati gak dapet peron Dari kereta Maka Xiaomi ada Kopi ada Ada Xiaomi ada Kopi Ini kereta KMP 3M8 Nah ini kita di 4G 4E K3 106 Pas maju Bisa pakai K3 106 Bisa back right juga sih Belakang soalnya Bisa back right Jadi yang ke belakang gitu Yang sini tiga Yang sini dua Nah kalau yang Di depannya itu Yang di kirinya itu yang tiga Yang di sini dua Yang Nomor dari kecilnya itu Dari belakang Kalau kita di Ekonomi 3 Itu 4B 4E nya Ngadep ke belakang Pada jam 13.40 Beranggap dari Stasiun Purwosari Dari mana Perjalanus Beranggapdom Pada Dari mana Dari b думаю Dari mana steja Dari mana Dari mana Dari mana Dari mana Alu Dari mana Dari mana Dari mana Bikin 无 monde Dari mana merintas langsung di klaten stasiun klaten langsung tadi ada pajar utama solo jam 14.01 oh iya teman-teman bicara tentang KA Motis KA Motis itu apa sih? nah KA Motis merupakan singkatan dari kereta api angkutan motor gratis Motis sendiri merupakan salah satu program dari Direktorat Jenderal Perkereta Apian atau DJKA Kementerian Perhubungan dalam rangka mendukung angkutan lebaran 2023 pendaftaran program Motis tahun 2023 dibuka sejak 1 Maret hingga 3 Mei 2023 melalui laman www.mudikgratis.devhub.go.id peserta program Motis 2023 yang akan mudik bersama kendaraan motornya hanya dikenai tarif mulai dari 10.000 hingga 20.000 rupiah tetapi tidak semua orang yang mendaftarkan motornya naik kereta api ini maka dari itu daripada kosong kereta ini pun dijual juga di aplikasi KAI Akses atau di loket stasiun yang disinggahinya untuk para penumpang biasa seperti saya untuk penjualan tiket KA Motis di aplikasi KAI Akses dibuka pada hari H keberangkatan pada saat arus balik dan di arah sebaliknya itu dibuka hamil 1 keberangkatan begitu pula pada arus mudik beberapa waktu lalu saat mudik arah ke timur itu dibuka hari H keberangkatan dan arah ke barat itu dibuka hamil 1 keberangkatan angkutan mudik pada program Motis diberangkatkan pada 11 hingga 20 April 2023 sedangkan angkutan balik KA Motis dilaksanakan pada 25 April hingga 4 Mei 2023 dan terdapat 3 rute lintas pelayanan yaitu lintas utara atau KA Motis utara dengan rute Cilegon Jakarta Gudang Semarang Tawang lintas tengah dengan rute Jakarta Gudang Pasar Senen Purwosari dan lintas selatan dengan rute Kiara Condong Purwosari Oh dia memang agak depan dia jam 14.04 Nah teman-teman karena kita belum makan sebelum kita mau ke CFC dulu mau berlumatan oke teman-teman kita beli CFC ini tadi ada yang manggil aku Min gitu tapi aku gak liat orang ini ini 6.000 apa ya 6.000 itu berapa ini 70.000 ayam kecil ini ekonomi empat kita naik taruh dulu ya gak apa-apa sini taruh sini dulu aja sausnya anti-hati 70.000 sayap sama eh pucuk yuk kita murah di KFC iya emang murah di KFC terus kita akan luar lagi jam 3 soalnya ini masih setengah tiga lumayan kan buat eh oke teman-teman ini ya kereta api motis tengah nah ini di samping kita ini ada kereta api Progo kalau kita tuliskan Progo ini jam 15.10 sama H3 160 rapet jamnya ini ekonomi 2 btw yang di ekonomi 4 itu aslinya panas banget nah di ekonomi 3 nya itu guatem banget bisa gitu ya nih Progo teman-teman kita kalau lihat jadwalnya di Google sih jam 15.10 kuyangan Masar Senen ini kita Solo Kurosari Pasar Senen jame terapet eh Tampung Bandan terakhir jadi kita dulu nanti yang berangkat motis tengah baru dari motis tengah itu Progo ini Progo ini 3.10 menit ya pemberangkatannya 3.10 menit Progo ekonomi K3106 juga ini nah ini Progo nya pakai CC201 8902 ini ya kargo nya terbong kargo nya ada 3 terus kereta ekonomi nya ada 4 ini kita mau foto dulu lah cuma jam 45 mungkin lewat 45 15.45 kita harus kembali ke kereta masanya ini jauh banget kargo nya kita naik ke kargo gak bisa kereta nya disitu ini lewat nih Kertanegara Malang Purwokerto oh full coy emang rame kalau kertanegara ini ya jam 19.00 berangkat dari stasiun lembu yang ambil ya 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 ini ya Yogyakarta Yogyakarta Oke teman teman ini Toilet di K3106 9 berapa ya Ya di Keretaku yang itu 04 Ada Walset Pas sampah Sabunnya juga ada Terus ada flashnya disini Disini bisa jongkok ya Terus ada Tisu ya Cermin juga Seperti kereta api pada umumnya Pulanya agak lucu Masih Masih Sampai Masih 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Oke teman-teman sekarang kita tiba di stasiun Cirebon Perujakan teman-teman Nah ini disini berhenti 25 menit kurang lebih ya Cukup lama dibanding kereta-kereta api lain ya Dari tadi paling lama sih tetap di lempuyangan sih 30 menit Dan ini posisi hujan ini kondisi cuacanya Untuk kereta lain disini belum ada sih Ini lagi diisi airnya yang di atas Biar hujan tetap bekerja dengan setulus hati Ini para poterjaya yang ini kotese nya ya Yang ngisi air di atas sini Nah untuk jalur kalau yang ke kanan itu ke arah Purwokerto Kalau yang ke kiri itu arah ke Tegal via Pantura Nah disini perjabangannya di stasiun Cirebon Perujakan Nah Berjalan langsung Berjalan langsung Berjalan langsung Ya berarti berhentinya di Kejaksan Oh iya teman-teman sebagai informasi di kereta api motis ini ya Ini penumpangnya itu jadi Yang kalau langsungan itu cuma Dikit ya Gak sebanyak yang naik turun Jadi memang naik turunnya penumpangnya Kayak depanku Tadi pertama kali itu yang ada itu aku dari Solo itu kosong Solo sampai lempuyangan Dari Purwosari Kosong Terus itu lempuyangan baru ada yang naik turunnya di Gombong Ya Bapak-bapak sama ibu-ibu turun Gombong Terus ada yang naik lagi Depanku itu Satu orang turunnya dari Gombong ke Purwokerto Nah ya Jadi dari Gombong ke Purwokerto Terus ada yang naik lagi dari Koya ke Pasar Senen Sampingnya mbak-mbak ada yang naik dari Purwokerto ke Cipun Gocatan ini Jadi memang Ini Macam-macam Naik turun naik turun naik turun itu Ciri khasnya Terus ada api ekonomi Apalagi yang PSO-PSO Yang PSO-PSO Dia banyak yang kayak gitu ya Kayak Erlangga Terus Bumlawan Itu juga banyak banget Yang ada-ada penumpang-penumpang Jarak-endok jarak menengah Naik turun penumpang Terus ada yang tak nanti Terus gitu Ada kereta api nih Yang lewat di sini Okahabima Ini langsungan ya Gambir Surabaya Gubeng Dia Purwokerto suruh Itu priorinya tuh Paling belakang Paling belakang Jalan Sampai침 selamat menikmati selamat menikmati Progo berhenti dulu kita masih di depannya Progo tapi kayaknya emang bakal di depan terus karena ini langsung ke Pasar Senen nanti kita berhenti dulu di dekat stasiun Jatibarang ini nunggu sinyal berhenti berhenti percuma yang rekam ke luar ini gelap semua kanan kiri sawah gelap sepertinya ya gak enaknya naik kereta waktu pas malam itu ya gini terlihat dia terlihat terlihat jatuh normalnya sih ini sih terlihat terlihat Herbie Pandawa 87 Herbie lewat lewat Pantura dia arah ke timur berarti ya soalnya harus balik ini yang ke barat yang one way kita melintasi stasiun Jatibarang oh berhenti ternyata Jatibarang ternyata berhenti ternyata cuma sebentar doang ini situasi kabin belakang tempat paling belakang tempat paling belakang tempat puternya pramugari pramugari atau pramugara aku tadi sampai lupa backtrack ya sebenernya bisa backtrack gelap cuma kalau malem gelap banget cuma yang kelihatan ya lampu-lampu sawah itu petani dari petani terus sama lampu sinyal ya di sini situasi ini peta rute perjalanan ke Amotis Tengah sampai lupa kita cari yang gimana kita cari di sini di sini bumi ayu kalau di pasal Senin dia mampir tapi kalau dari Purwosari nggak mampir langsung langsung di negara di negara biasanya sih boleh berhenti semua sih apa? biasanya berhenti pada berhenti semua kreta api ganti itu dicurut pagi berhenti berhenti pad kemarin lagos kilas terse whoever cukup вид awal 7 menit sampainya oke teman-teman alhamdulillah kita sudah tiba di Jakarta Pasar Senen nah ini ya tempatnya amin RL nya berangkat oke kita habis ini kemungkinan bakal kemana ya gak tau deh pokoknya mau keliling Jakarta besok ya nah ini keretanya ini bakal melanjutkan perjalanan ke arah Kampung Bandan nah disitu ada yang namanya Stasiun Jakarta Gudang teman-teman jadi karena ini kereta kargo aslinya ya jadi kereta kargo kereta motor kereta gratis motor gratis motis ya itu jadi dia itu tempat pemberhentiannya di Jakarta Gudang dan lama disitu terus kalau yang motis utara itu memang startnya dari Silutgon kalau yang utaranya ya ini kan tengah tengah ini Kampung Badan nah kalau yang utara itu dari Silutgon mampir di Jakarta Gudang itu lama banget oke tapi kalau untuk penumpang sini kayaknya terakhir ya kalau tujuannya motornya diturunin di Kampung Badan oke ini aku gak tahu mau kemana nih ya oh antara mau ke sumber Arta atau mau makan dulu lah palingnya kita mau makan dulu disini nah ini kita lanjut naik KRL ya sini peronnya di 6 ini mau lanjut ke Kemayoran nah ini kereta motis ini jam-jam segini itu ke Jakarta Kota aja yang dari Bekasi sekarang Jakarta Kota ini kita tunggu aja nah ini kereta api motis tengah kembali diberangkatkan menuju ke Kampung Badan perakhirnya disitu kosongan nih udah kosong ini dateng Jakarta Kota 134 tulisannya di depan 12SF londang lor orangnya masih pada mudik masih pada mudik londang ini kereta api Progo dateng yang di belakang kita tadi berapa ini datengnya yang berapa ini datengnya yang 2338 gimana seharusnya sudah di stasiun kemayoran ada tipe itu akan dibuka ada tipe itu akan dibuka Stasiun Kemayoran Dan penginapan kita ada di 1,4 euro Selain kita mau Makan dulu ya Oke kita tengah malam di stasiun Kemayoran Nah ini kita mau jalan dulu Jalan ke arah jalan apa tuh Pasar Pasar apa ya lupa aku tadi Misalnya kita jalan-jalan dulu Ini di jalan Garuda Kita nyebrangnya lurus-lurus terus Kita arah Masjid Istiqlal Di samping kita ini ada gedung Kowarmada RI Satu lagi Satu koma empat Kalau di peta sih Kita nyari makan Hah? Iya Gas Oke kita nyari makan Bebek Madura paling ya Bebek Madura Gas pokoknya Nah sekarang kita menyusuri jalan Dokter Sutomo Gimana rasanya pertama kali ke Jakarta Mbak? Mbak gimana Mbak? Pertama kali rasanya ke Jakarta seumur hidup Hah? Gimana gimana sih Kak? Gimana ampanya dalam artian apa? Ya seneng gak? Ya enggak sih ya biasa aja Loh gak seneng kamu jalan-jalan sama aku Hah? Gak seneng kamu Jalan-jalan sama Pangeran Wai Kasian ya Ya kasian ku sini Ini ada Pasar Baru Square Kita jalan sini Lembus kegelapan Ternyata kita ke beberapa belasan tadi Sini ha Masuk ke dalam Ya Terpencil juga ya Oke ternyata jalannya di Gembok Gembok di kunci Ini sebenernya jalan nyidat ya Jalan motong Juga aku jangan ditinggal Ya udah Jalan motong Tapi Ini kita Salah Yang sini Kanan Terus meter Kitanya gak tahu kalau itu udah Dipager di gembok itu ternyata Ini kita coba hubungin ya Setelah menempuh perjalanan panjang Keliling 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 Tadi padahal kita udah sampai situ tuh Tuh Yang Pager itu tuh Tuh Pager itu Ini kan Pasar Baru Pager ini Tapi di kunci Muter lagi Sampai sana Terjawab terus Udah aku jamin sih sebelumnya Kalau masuknya itu jam antara 0000 sampai 01.01.01.00 Oke teman-teman Payah luci souls Udah apa patalin udah? Gak bisa dibatalin udah didimuin aja udah Tapi untung belum bayar jadinya Gak bayar duluan sih Nah itu dihubungin bener-bener gak bisa Padahal udah konfirmasi Masuknya jam 0000 Jam 12 malem sampai jam 01 malem Ya karena kereta kita kan Malem ya datengnya ya Jam setengah 12 tadi Nah udah gitu Sama sekali kita ada Setengah jam Lebih Gak ada tanggapan Yaudah Yaudah sini aja Sampai Sulut banget Pol Anggup banget Sak jam Dewi melaku Sak jam Dewi melaku-melaku Sampai banget ya Muter-muter situ Udah kebablasan Balik lagi kesini Gerbangnya ke kunci Balik lagi puter Balik lagi kesini ya Jalan nya dari stasiun Kemayoran Yah Payah banget lah Bener-bener gak ada tanggapan Ada Dari yang punya Katanya mungkin ketiduran gitu Bilangnya Coba saya hubungin Gak ngabarin lah gitu Suruh Suruh ngehubungin yang nomor yang di Bo Ada dua nomor di Depannya itu Dihubungin semua Yang punyanya doang Cuma yang punyanya lagi di kampung Gitu Yang jaga bukan dia gitu katanya Mungkin ketiduran gitu barusanya Entah yang punya atau yang Jaganya juga Gak tau ya Pokoknya ada dua nomor disitu Saya lagi di kampung Mungkin menjaga ketiduran Padahal udah dipesenin Udah kita terpaksa Cari tempat lain lah Ini kita akhirnya dapet kamar Di 80S Hotel Nah Ini dia Harga Rp 156.000 Udah kan Rp 156.000 AC Toilet Kecil sih Gak bisa dimasak Bisa Ya gini Oke Mungkin segitu dulu Video pada kali ini Terima kasih bagi yang sudah menonton Mohon maaf Bila ada kesalahan kata Pengucapan maupun informasi Bisa? Bisa gak? Terima kasih bagi yang sudah menonton Dadah Bisa Bisa Bisa